Hai kayak gini nih kabar koyok gasing aku Boya punya-punyamu Oh Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya, Andy Frans, bagi saya, eh, baik-baik, baik-baik, puji Tuhan, kalau baik-baik. Nah, oke boy, jadi pada video saat ini kita akan mulai lanjut modif krevi di belakangku ini untuk mengikuti next event kontes yang akan datang nanti, boy. Kira-kira apa yang akan kita modif, eh, jadi, tapi sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa ya, klik subscribe di, boy, ini, serta menginapkan loncengnya agar anda modifkan dengan motor-motor keren, boy. Nah, oke boy, jadi pada video saat ini kita akan mulai upgrade krevi, yeay, buat kalian yang kemarin keempat, eh, baper, karena krevi kata yang dibuat sandat, hehehe, selamat kalian kena prank lagi, boy, ya. Jadi, di sini untuk warna bodi tetap, hanya variasinya akan kita upgrade sedikit demi sedikit, boy, ya. Dan pada video saat ini kita akan mulai upgrade, yaitu pada bagian pemanis-pemanisnya, boy, ya, seperti pemanis rangka, koper radiator, dan lain-lain, akan kita coba bubut slot miling, supaya lebih terkesan ala-ala Novi Street Racing yang keginian, boy, ya. Jadi, oke, langsung saja yuk, kita lepas terlebih dahulu part-part taksisoris apa saja yang akan kita bubut miling nanti. Jangan tegang-tegang nontonnya, boy, kita mengasih pengumuman bahwa spesial 600 ribu subscribe bernanti, akan ada giveaway, 2 kenal pot racing untuk fiction, dan 1 kenal pot racing, serta standar racing untuk Honda Beat, boy. Cara ikutannya gampang banget, kalian tinggal follow semua akun sosial media di deskripsi, Setelah itu, tinggalkan komentar di bawah nama Instagram kalian, boy. Dan giveaway ini diumumkan saat sudah capai 600 ribu subscriber nanti, serta pemenangnya diacak dan dipilih yang jelas semua video yang di-upload di bulan Juni ini. Oke, semoga kalian menjadi salah satu orang yang beruntung dalam giveaway kali ini. Silahkan lanjut menonton videonya, boy. Lanjut kita eksekusi, boy. Let's go! Nah oke, akhirnya partakesoris yang akan kita bubus miling ini sudah tercabut semua. Yang pertama disini ada pemanis rangka, pemanis rangka disini set, boy. Nah ini cuma karena disini ya bisa terbilang waktu kita beli model yang cuma polos, makanya disini akan kita buat slot atau bubus miling kayak gitu ya. Dan bisa kalian lihat, boy. Disini pemanis rangkanya ada 6 pasang. Ini warna goldnya, warna anodeus, dan ini adalah bahan aluminium, boy. Oke, selanjutnya disini ada ini stabilizer stangnya. Ini juga akan kita coba slot. Tapi disini adalah bubut kartel, boy. Bukan miling namun hanya bubut kartel saja pada bagian ini, boy. Oke, selanjutnya disini ada koperadiator. Untuk koperadiator juga sama, boy. Disini akan kita coba slot. Namun nggak semuanya ya, hanya bagian-bagian sampingnya saja, boy. Ini bisa dilepas, boy. Nah ini, nah pada bagian sayap-sayap samping, bagian ini saja yang akan kita slot saja, boy. Karena ya, seperti kalian ketahui bahwa street racing yang kekinian itu identik dengan part-part pasesorisnya yang di slot, boy. Jadi kalau kita mau modifikasi mengikuti kontes itu, usahakan ya bisa dibilang mengikuti tren yang sedang kekinian, boy. Oke, boy. Karena tempat untuk pengerjaan, proses bubut milingnya jauh dari tempat kekurang lebih 1 jam setengah. Makanya tadi kita konfirmasi terlebih dahulu kepada owner-nya. Dan ternyata, boy, kita nggak bisa menunggu ini sampai selesai, boy. Maksudnya proses pengerjaannya nggak cuma sehari. Makanya di sini kita akan coba untuk packing dan kirim saja ke sana. Serta untuk slotnya di sini disuruh gambar gitu, boy. Ini request buat model gimana. Jadi kita akan coba gambarkan menggunakan speed roll saja. Dan kira-kira bagian-bagian mana saja yang akan di slot nanti, boy. Oke, kita buat gambarnya atau sketch-nya terlebih dahulu, boy. Ini kira-kira bagaimana menurutmu, boy. Bagusnya ya. Kalau buat gini bagus nggak, boy. Kayaknya nggak bagus, boy. Mau dibuat kayak gini. Ini kau gambar, boy. Nggak asing aku, boy. Kayak punya, punya amul. Oke, kita hapus untuk bidonnya bukan permanen. Kayaknya bagus gimana, boy. Oh, buat gini aja, boy. Ala-ala apa namanya? Ya, itu loh. Nah, oke, boy. Sudah selesai. Dan yang pertama di sini, Pemanis rangka bagian belakang sudah sebar dengan speed roll ini. Cuma sayangnya itu speed rollnya bukan permanen. Mudah dihapus. Jadi kayaknya harus kita foto terlebih dahulu, boy. Lihat kita gambar ya pada bagian ininya, boy. Ini juga masih polosan banget seperti ini. Nah, oke, boy. Sudah beres. Pemanis bagian bawah atau pemanisnya. Lanjut untuk pemanis bagian depannya, boy. Nah, oke, boy. Sudah beres. Oke, serangkanya sudah beres semuanya. Kita gambar seperti ini. Berarti yang terakhir di sini tinggal ini, boy. Bagian pemanis radiatornya. Cuma yang bagian depannya kita nggak akan slot milling. Cuma bagian sampingnya saja, boy. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Gimana, boy? Kira-kira cocok atau nggak menurutmu, boy? Kalau menurutku, film ini yang terlihat lumayan daripada yang... Oke, kayaknya boleh sih, boy ya. Nggak terlalu banyak sih. Dan semoga saja bisa sih, boy. Karena kalau bubut milling itu identik dengan cuma gambar garis-garis doang. Jadi, di sini kita gambarnya cuma garis-garis seperti ini, boy. Dan oke, beres. Partak historisnya yang akan kita bubut. Sudah kita gambar dengan spidol. Nah, ini. Yang lainnya masih polos. Biarkan yang lain polos ini nanti tinggal owner-nya di sana yang eksekusi dan mengaturnya, boy. Yang penting, contoh pertamanya sudah ada. Oke, yang terakhir ada ini, boy. Bagian hidrolik stangnya. Kita gambar nggak, boy? Ini gambar gimana, boy? Oke, boy. Karena stabilizer stangnya di sini nanti itu dibubut kartel, bukan bubut milling. Jadi, biar saja nanti ownernya eksekusi, boy. Di sini kita taruh gambar jempol aja, boy. Supaya nanti itu ownernya tahu kalau di sini. Ya, bisa dibilang kerjanya nanti semoga mantap dan semangat, boy. Ini jempol, boy. Jempol ini kukunya, boy. Nanti kalau kalian gambar liatnya begini, nanti kiranya andu lagi, boy. Oke, langsung saja yuk. Kita packing dan kita antar. Kayaknya kita harus tunggu beberapa hari dan nanti kita lihat berapa hari selesai. Langsung saja kita pasang ke grafisnya lagi, boy. Oke, kita packing dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka hasilnya sesuai dengan yang kita gambar kemarin itu, boy. Jadi, yuk langsung saja kita unboxing terlebih dahulu. Semoga hasilnya nanti ini memuaskan, boy. Oke, boy. Bukanya agak susah. Nah, oke. Ini sudah terbuka, boy. Dan ya, bisa dibilang ini pemanis rangkanya. Waduh, ternyata banyak bener, boy. Kemarin itu sampai lupa gitu, boy. Kayaknya cuma sedikit ternyata bahwa buahnya tenang, boy. Di sini ada pemanis bagian depan, tengah, belakang. Nah, ini satu, dua, tiga. Waduh, ada banyak, boy. Nah, oke, boy. Ini dia pemanis-pemanis rangka crappy yang sudah di-slot. Oke, kita coba lihat satu persatu ya. Mulai dari pemanis rangka bagian depan terlebih dahulu. Untuk pemanis rangka, bagian depan ini kayaknya sama, kiri-kanan. Nah, ini, boy, bisa persis. Padahal waktu itu yang kita gambar cuma satu. Tapi ini hasilnya bisa dibilang gimana ya? Pokoknya bisa sama persis gitu, boy. Waduh, luar biasa juga ini ownernya, boy, ya. Nah, ini ownernya ada stripping-nya, boy, yaitu Boots Custom Modified dengan lokasi alamatnya di bitum, boy. Dan kita lihat yang lain. Di sini pemanis rangka yang lain juga, waduh, sama, boy, ya. Kiri dan kanan seperti yang kita gambar waktu itu. Kemudian yang sebelahnya juga, ini pemanis rangka pada bagian belakang juga sama. Waduh, bisa kena lihat, boy, ya. Ini slot-slotannya bisa dibilang karena kita hanya menggunakan mesin bubut milling atau mesin yang manual, bukan mesin CNC. Jadi, pada bagian ujungnya itu terkesan kayak gini, boy. Ada kasar-kasar kayak gitu, ya. Berbeda kalau menggunakan CNC itu biasanya halus permukaannya seperti pada undergone crappy dan lain-lain, boy. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini sudah di slot seperti ini. Ini ada garis-garisnya, boy, ya. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian stabilizer stangnya, boy. Waduh, ini stabilizer stangnya. Kayak bagus banget, boy. Ini ada tiga jenis bubutan, boy, ya. Yang pertama ini bubut halus. Kemudian yang satunya bubut kartel kecil-kecil. Dan ini bubut kartel besar, boy. Wow, ternyata nggak menyanyiakan juga hasilnya. Ternyata semuanya sudah beres ini. Pemanis rangka, cover radiator, dan juga stabilizer stangnya sudah selesai di bubut gitu, boy. Ya, kayak untuk hasilnya nanti kayaknya kita pasang kalau bodinya sudah ada saja. Untuk sekarang, ya mungkin kurang lebih seperti ini aja. Yang penting kita sudah slot dengan ala-ala dan ala budget, boy, ya. Dan untuk tempat slot ini buat kalian yang anak-anak sulut bisa langsung ke Bitung dan atau bisa cek Instagramnya Boots Custom Modified. Ini speakernya seperti ini. Dan bisa dibilang ini tuh termasuk owner yang sudah berpengalaman di bidang-bidang bubut dan slot. Sehingga, gimana ya, hasilnya itu nggak heran kalau ini memang sangat memuaskan banget, boy. Jadi, oke, boy. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kita saat ini. Slot wheeling pemanis rangka, crappy dengan, ya, bisa dibilang ala-ala yang kekinian gitu. Walaupun ini hanya bermodalkan mesin bubut biasa, bukan mesin bubut CNC, boy. Yang penting itu hasilnya sama, boy. Oke, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe di video ini serta nyenangkan loncengnya agar berendam-murutnya dengan motor-motor keren, boy. See you and good bye. sub indo by broth3rmax